Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari tim manajemen konstruksi kelas B ingin mempersetasikan hasil kerja dari kelompok kami berikut adalah anggota kelompok tukas manajemen konstruksi kelas B yang dibagi menjadi enam divisi yang pertama divisi jembatan yang dipegang oleh saya Adi Negara dan dana perceta Wibowo yang kedua divisi jalan Den dan Drainase dipegang oleh Danendra Adiyatma Dian Rahman Wijaya dan Febi Putri Intan Ananda yang ketiga divisi properti yang dipegang oleh Mirza Hassanul Fikri Rahmaddhani Agung Suryaputra dan Hanafi Satriya Widodo yang ketiga divisi yang keempat divisi fasilitas umum yang dipegang oleh Arvan Syahrul Huda dan Rifki Nur Wijayanto Hai yang kelima divisi investasi yang dipegang oleh Danendra Adiyatma dan Dian Rahman Wijaya yang yang keenam divisi 3d animasi yang dipegang oleh Irsyah Hassanul Fikri dan Rifki Nur Wijayanto pembahasan dalam presentasi ini meliputi yang pertama konsep manajemen konstruksi yang kedua analisis penataan kawasan yang ketiga analisis pasar dan investasi dan yang keempat penerapan teknologi dan inovasi konsep dasar manajemen yang pertama perencanaan perencanaan merupakan proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsi mengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatan yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditentukan langkah-langkah dalam perencanaan antara lain A mendefinisikan persoalan yang direncanakan dengan jelas dan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan B mengumpulkan informasi-informasi yang berkenaan dengan kegiatan yang mungkin terjadi dalam rangka pencapaian tujuan C melakukan analisis terhadap informasi yang dapat dikumpulkan dan diklasifikasikannya berdasarkan tingkat kepentingannya D menetapkan batasan-batasan perencanaan E menetapkan alternatif-alternatif rencana dan F memilih rencana yang akan dipakai dari alternatif-alternatif yang ada yang kedua pengorganisasian struktur organisasi proyek pada umumnya terdiri dari a project manager yang bertugas dalam menentukan kebijakan dan aturan lainnya dalam manajemen konstruksi b site engineer bertugas untuk membantu kewenang dan tugas dari seorang project manager c struktur engineering bertugas dalam melaksanakan tugas dari site engineer d arsitek engineering yang bertugas dalam melakukan analisa gambar proyek yang sudah dikambar oleh trafter dan e quality control yang bertanggung jawab dalam memeriksa hasil pekerjaan yang dilaporkan di laporan bulanan maupun mingguan yang ketiga pelaksanaan pelaksanaan konstruksi merupakan tahap perwujudan dokumen perencanaan menjadi bangunan gedung yang siap dimanfaatkan pelaksanaan konstruksi berupa kegiatan A pembangunan baru B perluasan C lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai dan D pembangunan dalam rangka perawatan antara lain rehabilitasi renovasi dan restorasi termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan gedung yang keempat pengendalian proyek pengendalian proyek adalah sistem yang mengatur semua kegiatan dalam proyek dengan tujuan agar semua terlihat berfungsi secara optimal sehingga pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan jadwal proyek serta membuat terkoordinasi dengan baik agar dapat menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang sesuai dengan yang apa yang telah direncanakan tujuan dan manfaat yang pertama mengetahui hubungan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain yang kedua penyediaan dana atau keuangan yang ketiga sebagai alat dalam pelaksanaan yang keempat sebagai alat koordinasi dan pimpinan yang kelima pengukuran penilaian dan evaluasi yang keenam pengendalian waktu penyelesaian yang ketujuh penyediaan tenaga kerja alat dan material yang kedelapan mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bagian dari proyek atau proyek secara menyeluruh analisis pasar dan investasi analisis pasar adalah proses mengidentifikasi dan menilai pasar secara objektif dan kualitatif untuk memastikan kesesuaiannya dengan industri SWOT kekuatan kelemahan peluang dan untuk pertumbuhan berdasarkan dengan pengamatan yang telah dilakukan perencana mengamati sebuah kawasan yang layak dan diminati oleh investor yang terletak pada desa lawu kecamatan muter kabupaten kota syukarjo jawa tengah berdasarkan hasil pengamatan dan survei yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan masyarakat bentuk sekitar mempunyai mata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil pegawai swasta buruh petani dan wira swasta kawasan yang sedemikian rupa tentu menjadi incaran para investor untuk dijadikan peluang bisnis seorang investor tentunya akan memilih lahan strategis dan mempunyai nilai jual tinggi sehingga dapat memenuhi aspek ekonomi jual beli begitu pula dengan meningkatkan kesejahteraan dan kondisi sosial masyarakat karena kawasan Harmony Indah Residence ini memiliki beberapa keunggulan antara lain terdapat fasilitas umum yang memadai yang jarang dimiliki oleh kawasan lain yang berada di sekitar Harmony Indah Residence kawasan ini diharapkan dapat menjadi sebuah lokasi investasi properti yang menjanjikan dimana tempat ini terjamin dari segi keamanan, kualitas, dan tentunya nilai jual maka dari itu perencana mempunyai sebuah keinginan yaitu membangun kawasan Harmony Indah Residence sebagai penawaran yang solutif dan investasi yang menjanjikan di masa yang akan datang Analisis penataan kawasan Penataan kawasan yang dilakukan pada Harmony Indah Residence ini merupakan cara atau strategi yang dilakukan dengan mengunggulkan bangunan kelas menengah atas yang sudah pasti dengan harga terjangkau yaitu ruga tipe 2 yang memiliki bangunan 3 lantai selain itu terdapat kawasan rumah tipe 2 yang banyak digemari masyarakat dengan fasilitas yang tak kalah apik seperti kawasan rumah tipe 3 selain itu penataan fasilitas umum pada Harmony Indah Residence juga sangat dipertimbangkan dengan adanya food court dan juga tempat parkir yang luas serta memiliki jarak yang dekat dengan ATM center dan masjid ini mampu menjadi daya tarik tersendiri penerapan teknologi dan inovasi sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atap rumah atau daerah ketap air dan meresapkannya ke dalam tanah sehingga berfungsi sebagai pengendali banjir dan yang kedua embung embung penampung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait sungai atau danau embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah menjaga banjir estetika hingga pengairan dan embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau dan fungsi lainnya adalah untuk fertilisasi air sehingga menjaga air dari kawasan ke sungai terjaga akan kebersihannya itu tadi hasil presentasi dari kerja kelompok kami segala kurang dan lebihnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Harmony Indah Residence akan hadir sebuah perumahan yang terletak di Kecamatan Mutar Kabupaten Soekorjo, Provinsi Jawa Tengah dengan total luas kawasan 7,41 hektare untuk akses menuju Harmony Indah Residence menggunakan jembatan sebagai penghubung wilayah dengan bentang jembatan 130 meter dan lebar 14 meter jembatan tersebut menggunakan material beton prategang untuk akses jalan ke Harmony Indah Residence memiliki jalan utama dengan menggunakan petersa lentur dengan lebar 12 meter ada beberapa fasilitas umum dan properti yang akan ditawarkan untuk memberikan kenyamanan anda sekalian terdapat 2 jenis tipe ruko untuk ruko yang tipe yang pertama bangunan 2 lantai dengan ukuran 6x10 meter sebanyak 15 unit untuk tipe ruko yang kedua bangunan 3 lantai dengan ukuran 8x10 meter kemudian untuk jalan di dalam perumahan menggunakan material asfal dengan spesifikasi lebar jalan 8 meter untuk properti kami juga menawarkan apartemen untuk anda sekalian untuk apartemen yang kami tawarkan memiliki bangunan 5 lantai dengan tipe kamar 8x8 meter dan juga terdapat fasilitas umum lainnya ada basement minibar restoran meeting room dan rooftop kami juga menawarkan 3 jenis tipe rumah untuk yang pertama rumah jenis tipe 3 bangunan 2 lantai dengan ukuran 8x12,5 meter sebanyak 101 unit untuk selanjutnya rumah dengan jenis tipe 2 memiliki ukuran 7x10 meter bangunan 2 lantai dengan fasilitas 3 kamar tidur 4 kamar mandi dan dilengkapi dengan karpot berikut desain interior untuk rumah jenis tipe 2 terima kasih 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 untuk selanjutnya rumah jenis tipe 1 bangunan 1 lantai memiliki ukuran 6x9 meter dengan fasilitas 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan sudah dilengkapi dengan karpot berikut desain interior untuk rumah jenis tipe 1 ada juga fasilitas yang dapat anda nikmati terdapat 1 lapangan basket satu lapangan tenis dan juga lahar parkir yang luas terdapat tempat ibadah berubah masjid dengan ukuran 16x18 meter harmoni indah residens juga menyediakan area taman supermarket dan klinik terima kasih 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 atau terima kasih kami juga menyediakan dan lahan kaveling, untuk rumah jenis tipe 2 sebanyak 101 unit dengan ukuran 7x10 meter. Ada beberapa keuntungan pada Harmony Indah Residence, sistem keamanan 24 jam, set plan dan desain terbaik di kelasnya, area bermain anak, sertifikat hak milik, dan beberapa keuntungan lainnya. Harmony Indah Residence, solusi pilihan untuk keluarga yang harmoni.